Nah, jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi, ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini, itu para penghancur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Kalau tidak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena wali Songo itu habaib. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masaya yang datang dari Arab ke Indonesia. Si Dudung masih nyembah pohon, si Dudung masih nyembah pohon. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah, Allah. Inak ar-rata miman ahbab, walaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Yang saya sampaikan, kalau tidak ada wali Songo yang merupakan habaib, ente tidak akan kenal Islam. Habib itu siapa Habib? Habib itu dimaknal fa'il wal maf'ul sekaligus. Itu orang yang menyintai dan dicintai. Habib itu satu gelar kehormatan menurut tradisinya, itu bertingkat-tingkat itu seseorang dalam kehormatan. Salah satu tingkatnya adalah Habib. Iai Profesor Kulesyia itu dia sebetulnya Habib itu, tapi beliau tidak mau. Karena dia masih belum bisa menjadi orang yang dicintai orang, baru bisa menyintai orang. Beliau mau dipanggil Habib hanya oleh cucunya, cucunya memanggil Habib. Ada tambahan yang Habib itu, kita tidak boleh panggil Habib. Pohon wajah, mesin. Kalau Habib sih, kalau Habib pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, Tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya Profesor, saya Doktor. Karena di dalam tubuh kami mengalir dalam Rasulullah. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi Profesor. Sahabat Al-Bakar, habiban ila kulisolihin. Maksudnya beliau juga dicintai oleh orang banyak. Timbal balik itu macam nangel, nangel. Biasanya orang seneng, seneng tak orang disenengin. Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Para ulama itu berkata, li'annahu zatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Tidak bisa dirubah. Zat, darah daging. Ya itu saya tidak mau dikelakian. Ya itu orang yang dalam ilmunya, yang akhlaknya baik. Saya, ilmu saya belum dikelakian. Akhlak saya belum sesuai dengan apa yang diajarkan Adam. Jadi tidak usah panggil saya. Habib, tidak usah panggil saya. Biar saya berjuang dulu. Mudah-mudahan setelah saya meninggal, orang-orang lihat, oh itu itu hal ini. Tapi sekarang tidak. Ahlil baik Mustafa, keluarga, anak, cucu Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah ingin menghendaki, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian. Wahai ahlul baik. Dan bersucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Cuma tahu itu. Enggak tahu asbabun usul ayatnya. Enggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah. Kosidahnya karangan sapa. Baca kitab belepotan kok. Jadi kalau habib itu orang yang menintai dan orang yang dicintai. Kalau anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menintai. Jangan kemelete pengen dudang habib. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan habib. Bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia. Menurut ulama bukan menurut anak. Adalah para haba. Lau'adilusye. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Dan lebih utama dari. Hanya memang ada beberapa istilah ahlal baik. Tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini. Sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Kalau engkau mengatui Muhammad kakekku. Kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang menggerakkan. Menjadi saksi yang ingin mengejarakan anak. Setelah ada yang tutup kakek yang ingin diriang. Mengatuh sebagai umat dari Muhammad. Tetapi karena dia keistimewaan. Setiap keistimewaan punya konsekuensi. Punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi. Maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Pengsianat bangsa. Pengsianat negara. Pengsianat rakyat. Kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi. Kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu. Jangan-jangan hate Jokowi. Nabi Nuh punya anak. Garis keturunannya ada. Tapi Allah menyatakan. Minnahu amalun dari Rasulullah. Dia punya pekerjaan. Tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan. Wahi Nuh saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam. Wahi Tuhan. Anakku dari keluarga aku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik. Para ustaz, para habaib. Tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah SAW. Kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tolong itu dihadirkan. Yang makmur asing, yang makmur orang kafir. Yang makmur perusahaan, perusahaan barat. keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia bukan untuk mencari nafkah, untuk menyebarkan Islam, tidak dengan pedang tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan tolong dihadirkan untuk kasih saya, umat ini betul-betul rindu rindu kepada ahlaknya Rasulullah rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah tapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhrak, tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi tapi jangan tonjolkan itu Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente maka ente telah berdusta kalau ente bilang Muhammad kakek anak terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente jangan tonjolkan itu tonjolkanlah akhlakmu tonjolkanlah kebaikanmu tonjolkanlah keramata mahanmu kalau bertengkar mati ini, mati itu nuduh ini, nuduh itu itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur ajaran ini itu tidak menggambarkan ajaran Islam ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu suddah berdiri depan pintu penguasa kamu kera-kera bersorban kamu ustaz jahannam kamu kiai bangsa kata Allah subhanahu wa ta'ala tolong tampilkan itu dalam perilaku agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa menirunya nah kalau anda merasa diri anda adalah keturunan nabi ada tugas-tugas yang anda harus lakukan tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur karena nabi tidak diputus kecuali untuk menyempurnakan akhlak kalau akhlaknya tidak baik kalau akhlaknya maki-maki orang dia tidak berlaksanakan fungsinya sebagainya gak tau kenapa sih lagi sensi sama Jokowi sebenarnya gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI lah ini lagi Jokowi kreinteng satu ini PKI PKI Habib Abdullah Haddad berkata jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak mencerminkan tidak mencerminkan itu karena itu berdampak negatif buruk terus kalau Habib cinta kenapa Habib gebukin dua orang itu dua orang anak kecil dianiaya yang saya pukulin Habib palsu yang ini peratusan juta udah punya anak terus saya pukulin depan orang tuanya lagi tapi tetap orang-orang yang gak penganiayaan anak penganiayaan anak penganiayaan anak selamat menikmati berdua terus inti ngaku-ngaku Habib hei nama asli inti siapa ngaku apa ngaku ala alatos inti siapa namanya Abdul Jabbar waktu di Bali ngaku-ngaku ngaku sebagai Habib Bahar bin Sumir agar orang-orang yang awam yang tidak paham Al-Quranul Karim orang paham dengan pribadi Rasulullah SAW bisa menyimak anda sekalian yang ngerti Al-Quran yang ngerti sirah Rasul SAW tolong tampilkan itu bukan hanya dalam ucapan saja tapi dalam berilaku tapi di sisi lain kekuatan Nabi juga harus tahu diri itu sebabnya Habib Habib yang mencintai dan dicintai itu artinya itu artinya Habib dia mencintai sehingga dia dicintai kalau cuma mau dicintai tidak mau mencintai dia bukan Habib itu fungsinya adalah teradan ya kan fungsinya adalah menyelesaikan problem bukan menjadi sebab dari problem itulah sebabnya orang menamai mereka Habib jangan membagakan diri dengan keturunanmu itu di dalam literatur agama ada ungkapan bukannya seorang kesatria yang berkata kakek saya begini ayah saya begini tapi kesatria itu yang berkata ini saya yang melakukan kalau engkau mengatui Muhammad kakek itu kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan menjadi saksi yang ingin mengejarakan anak sebagai cucu kakek yang dikejirat mengatui sebagai umat dari Muhammad dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik kalau menegur menegur dengan tegur siapa yang baik tidak mati tidak menyerang dan sebagainya itulah yang digambarkan oleh para habaib di luhur kita tercermin yang dikejirat